kita manfaatkan untuk menjadi karet gelang yang kegunaannya sangat banyak sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa selamat jumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono oke pada video kali ini saya coba meliput kembali kegiatan membuat karet gelang dari ban dalam bekas ya yang kegunaannya banyak sekali pemirsa seperti misalnya untuk mengikat sapu lidi ini ya nah biasanya kalau pakai ini saja yang dari asalnya kita ketika kita beli sapu lidi ini suka lepas ya kita bisa gunakan karet gelang ya namun karet gelang kan biasanya harus beli nah ini kita manfaatkan barang bekas saja ini dari bahan bekas kita buat menjadi karet gelang seperti ini pemirsa nah oke saya langsung praktekkan ini sudah ada yang diikat jadi caranya seperti ini apa kegunaannya ya dan mungkin banyak lagi kegunaan lainnya Nah seperti itu oke caranya langsung saja bagaimana ya jangan lupa subscribe dulu pemirsa ya klik tombol loncengnya Oke langsung saja jadi dari ban bekas ini ini kalau habis ganti ganti bandalem motor kita bocor bandalemnya kita minta saja yang bekasnya jadi ini kita bisa manfaatkan sebenarnya masih banyak manfaat lainnya ya kalian membuat untuk membuat karet gelang bisa juga untuk mengikat eh galon air atau gas atau barang apa saja yang ingin diikat di motor ya Nah mungkin kalau yang untuk ikat besar ini kita bisa buat tali karet saja ini jadi kita potong panjang-panjang ya Nah kalau ingin membuat karet gelang caranya sangat mudah tinggal kita potong tadinya kan ini bulat ya kita belah lalu ini kita potong seperti ini saja ya terserah pemirsa mau tipis apa tebal kalau semakin tipis karetnya kita tarik semakin mudah ya lentur tapi kalau tebal-tebal agak susah tapi kekuatannya juga ya lebih lebih besar ya Nah tergantung penggunaannya saja nanti untuk apa Oke sekali lagi ini saya sudah membuat banyak ya Nah ini dia pemirsa sudah jadi banyak ini dari satu karet ban mungkin bisa dapat 500 karet gelangnya nah ini lama-lama agak miring mungkir saya jadi ini bisa kita potong menjadi rata kembali ya dan ini kita buang nah sehingga nanti hasilnya ya jadi lurus Oke karena bentuk bannya ini kan bentuknya lingkaran jadi kalau semakin lama kita potong seperti ini lama-lama menjadi miring makanya ada yang harus kita buang seperti tadi kalau sudah semakin miring potongannya ya jadi seperti ini pemirsa jangan buang karet apa ban ban dalam motor teman-teman semua ya pemirsa karena bisa kita manfaatkan untuk menjadi karet gelang yang kegunaannya sangat banyak sekali ya Nah seperti ini ini kalau saya selain untuk ekat sapu lidi juga untuk mengencangkan HP 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 di holder tripodnya ya supaya nggak jatuh karena ini karet warnanya hitam jadi nggak kelihatan saat dipakai pada holder HP pada tripod yang ditempel di dada ya jadi kita jadi kita nggak ngeri jatuh nah ini seperti ini pemirsa sudah miring maka saya ratakan kembali ini saya potong nah yang ini kita buang tadi yang yang sudah terputus seperti ini ya ini nggak dipakai kita ratakan lagi kita ambil lagi ya jadi ngotongnya langsung double double dua seperti ini makanya guntingnya harus yang tajam oke ya demikian pemirsa semoga semoga info dan pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman semua untuk membuat karet gelang dari karet ban bekas terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe comment like and share sampai ketemu lagi di video berikutnya bye kita ikat sapu lidi ya bye 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 ?